Intro Sejumlah tempat wisata di Kota Palangkaraya mulai menggeliat seiring telah ditetapkannya PPKM level 2 di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah seperti di Komplek Wisata Air Hitam Kering Bangkirai Kecamatan Sebangau Setiap akhir pekan, ratusan pengunjung memenuhi tempat wisata ini dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Dengan telah ditetapkannya Kota Palangkaraya menjadi PPKM level 2 sektor wisata di beberapa tempat diizinkan kembali beroperasi oleh pemerintah daerah setempat dengan syarat memenuhi ketentuan protokol kesehatan Salah satunya obyek wisata air hitam yang berlokasi di Kelurahan Kering Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya Wisata ini cukup dekat dengan Kota Palangkaraya ditempuh hanya 30 menit saja menggunakan berbagai sarana kendaraan transportasi darat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Emy Abriyani menjelaskan pembukaan kembali obyek wisata di dalam maupun di luar Kota Palangkaraya diperbolehkan dengan ketentuan kapasitas pengunjung 50% dan pengelola wajib memperhatikan protokol kesehatan bagi pengunjung diperbolehkan buka itu seperti tempat-tempat wisata seperti Kering Bangkirai dan juga di kawasan Bukit Batu dan itu diperbolehkan itu sebenarnya 50% karena area terbuka di situ tetap dengan protokol kesehatan Lurah Kering Bangkirai, Fitriah, mengatakan meski sudah level 2, pihaknya secara berkala bersama tim satuan tugas COVID-19 terus mengawasi melalui operasi justisi guna memastikan protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat baik pengunjung maupun pelaku ekonomi di tempat ini Walaupun sekarang sudah level 2 tapi tetap tempat wisata boleh dibuka tapi tetap mereka harus mencati prokes jadi artinya pemulihan ekonomi masyarakat perlu kita perhatikan juga pelaku usaha dan juga para masyarakat kita yang ingin berwisata jadi semuanya tetap berjalan tapi tetap dengan prokes jumlah pengunjung itu sekitar kurang lebih 700 orang artinya selalu meningkat apalagi di akhir pekan sementara itu salah seorang warga setempat yang juga pelaku ekonomi, Fitriani menyambut positif dibukanya kembali wisata di tempat ini sehingga ia bisa memperoleh pemasukan seluruh lapisan masyarakat siap mendukung setiap kebijakan pemerintah agar bisa mengendalikan pandemi sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, Muartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!